Ini lanjutan yang dari kemarin Pak ya, lanjutan dari ini. Ada tiga hal yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan yang mewajibkan mandi. Yang pertama, iltika ulhitana ini. Ayo kita baca sama-sama. Nah, kalau ini tentunya sudah tahu ya bacaannya, wah semua. Karena ini mabeni, tapi ini ada dua kata, dua kalimat. Nah, di sini pertama ya kita harus menentukan kalimat apa, kira-kira mirip kalimat apa, Pak? Ini Pak, fi'el isim huruf. Ya, ini sudah tahu fi'el mudori bilangnya. Dan di sini mabeni majhul, coba Mas Hani cari di kata Ain Ba'roh di kamus itu apa? Nanti akan ketemu. Nah, Aba'roh. Kalau dititkan itu, Aba'roh mempunyai arti mentakbirkan atau mengungkapkan. Di sini fi'el mudori-nya dimajhulkan. Karena nanti maksudnya adalah dan diungkapkan. Oke. Sehingga dibaca apa, Pak? Mas semuanya? Yubaru. Wah, yu'abbaru. Bukan yu'baru, Pak. Abba'roh. Yu'abbaru. Maka dijadikan mabeni majhul menjadi yu'abbaru. Ya, Pak, salah karena materinya belum nyampe pada fi'el yang dibaca majhul. Seperti apa cara bacanya. Kemudian, ya tentunya di sini, apa, Pak? Sepakati bacanya apa kalau seperti ini, Pak? An-hazab. An-hazab. Ya, karena ini mabeni semua. Ini huruf jar. Ini isim syaroh. Ya, sesudahnya disebut dengan jar majhulur. Nah, di sini ada kaedah, Pak. Kalau kalimat yang terletak setelah isim isyaroh bersamaan dengan al, seperti halnya di sini, maka dia menjadi badal. Ya. Kenapa? Karena pasti kalimat yang bersamaan dengan al ini, ya. Pasti kalimat yang ini, yang bersamaan dengan al, dia isi dari yang pertama. Jadi yang dimaksud hadah, ya, ya, ini. Seperti itu, loh. Berarti dibaca apa? Iltiko U. Iltiko I. A, I, O. Iltiko I. Ya. Nah, untuk menentukan Iltiko itu cari sampian di Gamos. Ada kata Iltako, Iltaki. Nanti, maksudernya ada Iltikoan. Nah, karena di sini menjadi majhur, Pak. Ya, kan? Tapi karena Mabmi, ya, sudah baca hadah, maka di sini ikut pada hadah, yaitu majhur juga, hukumnya ajar. Berarti dibaca, Anhadal Iltiko 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 I. Oke. Berikutnya, mungkin ini gampang, ya. Ini sampian kalau lihat di kamus itu cari di Aulajah Yuliju. Ilajan. Ilaj. Ilaj itu memasukkan Ilaj. Ya, maka dibaca apa? Kira-kira kalau dimasukkan Uruf Jar, maka dibaca? Ilajin. Ya, Ilajin. Apakah tanwin atau tidak, kita lihat di sini berikutnya. Di sini nanti namanya Muldof Ileh, Pak. Maka otomatis Muldofnya, ya. Kalimat sebelumnya itu otomatis menjadi Muldof. Muldof tidak boleh tanwin. Maka dibaca, Ilaji. Ilaji. Nah, kalau ini baca apa tadi? Hain. Tidak dibaca hayyah misalnya, ya. Hayyah. Tidak, ya. Artinya yang hidup, seperti itu. Kalau hayyah itu, marilah. Itu isim fi'il namanya. Tapi kalau hayyin, mempunyai mana? Yang hidup. Oke. Berikutnya, di sini. Ayo, baca apa kira-kira, Pak? Wadih. Karena ini, ini lagi-lagi kalimat isim, maka pilihannya cuma tiga, Pak. Antara wadihin, wadihun, wadihan. Kalau wadihan, tidak mungkin, karena tidak ada alifnya. Berarti di sini, sudah pasti, dua pilihannya, antara hin sama hun. Kita lihat, iropnya dulu. Nah, ini jadi sifat nantinya. Maka dia harus ikut pada kalimat sebelumnya. Sebelumnya. Berarti harus dibaca? Wadihin. Ya. Wadihin. Oke. Berikutnya di sini adalah fi'il mati, Pak. Berserta fa'ilnya. Ya, fa'ilnya disimpan. Lagi-lagi disimpan. Yuk, berarti dibaca apa ini? Oh iya, Pak. Kalau dibaca wa'ibah, itu bukan fi'il, tapi isim nanti. Tapi kalau kita baca fi'il, berarti dia harus mencari wazan yang cocok. Wazannya adalah fa'alah. Berarti dibaca g'ay ro'ibah. G'obah, itu artinya hilang atau tenggelam. Kalau g'ayabah, artinya menenggelamkan. Seperti itu loh. Ya. Menenggelamkan. Nanti fa'ibah wazan. Seseorang itu, berarti di sini, fa'ilnya sudah ada. Pertanyaannya adalah, kalau di sini fi'il, fi'il madi, ya. Kalau di sini fi'il madi, maka, mabninya, mabni apa, Pak? Enggak iya, Pak. Mabni fadha. Pertanyaannya adalah, kenapa mabni fadha? Karena tidak bertemu dengan domir. ro'afak mutaharik, dan wawah mutaharik, dan wawah mutaharik. Karena tidak bertemu dengan domir, ro'afak mutaharik, dan wawah. Dan wawah, cek, Pak. Cek, Pak. Oke, Pak. Maka setiap kata kerja, butuh yang namanya subjek. Subjeknya disimpan. Ini, Pak. Berarti dia. Nah, baru kemudian, menenggelamkan apa, atau melenyapkan apa. Ya, maksudnya memasukkan, Pak, ya. Kan tenggelam kalau masuk. Nah, di sini objeknya, Pak. Maka dibaca apa? Hashafah. Jadi, kalau seperti ini, tidak usah ditasripsi. Sampian, lihat di kamus. Hashafah itu apa artinya? Apa artinya Hashafah? Ada yang sambil lihat kamus? Apa? Ujung. Ujung. Benar, nggak? Ah, Hashafah. Ah, Hashafah. Coba lihat. Iya, nggak? Ujung. Kepala, Pak, artinya, Pak. Kepala. Kepala. Ini. Helmnya itu, Pak. Sudah. Kepala. Ya, menenggelamkan kepala. Kepalanya apa? Berarti di sini loh. Ini sambungannya. Ini mutaf ilaih. Maka dibaca apa? Sudah. Sudah. Jadi, kalau secara kaedah, boleh samian baca. Hashafah. 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 Hashafahnya laki-laki. Tapi pantas tidak atau cocok tidak? Ujung. Ujung laki-laki misalnya, ya nggak pantas. Berarti ujung. Zekarun itu banyak artinya. Ya, Zekarun itu sebenarnya adalah kata ganti agak tidak vulgar. Jadi, diartikan Zekar, Pak. Zekar itu kan laki-laki sebenarnya. Punyanya laki-laki misalnya seperti itu. Oke lah. Terus, ini bacaannya jelas sudah? Apa ini? Minhu. Minhu. Ya. Oke. Bacaannya adalah Minhu. Kemudian, di sini apa bacaannya, Pak? Baru. Baru di sini. Di sini namanya maktuf, Pak. Harus ikut. Ikut pada yang ini. Ya. Ya, menenggelamkan ujung Zekarnya. Atau. Nah, samian cari nanti. Kodrun. Kodrun itu kadar. Kadar itu ya bahasa Arab. Kadar itu ya ukuran. Ya, perkiraan. Berarti dibaca apa? Kodroha. Ya. Kodroha. 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 Ya, lanjut. Ini lagi-lagi jermat jurur. Kira-kira mau dibaca apa ini? Mengentok. Mengentok itu. Nah, jadi di sini, samian. Harus tepat bacaannya. Ini isi maf'ol dari kata koto'ah. Fahuwa fa'ilun. Koti'un wadaka maktu'un. Maktu'un. Maktu'iha. Artinya nanti yang dipotong. Yang dipotong. Dari apa? Dari hashafah. Ya, hashafahnya terpotong. Bisa jadi. Memasukkan kemana? Memasukkan. Nah, ini bacaannya. Parajin. Ini kira-kira apa bacaannya? Ya, syiru. Ya, syiru. Nah, ini jermat jurur ya. Ini jermat jurur. Ya, untuk bacaannya sudah benar. Ini kedudukannya adalah jermat jurur. Kemudian baru di sini adalah fi'il mudori rofa. Sehingga baca apa? Ya, syiru. Ya, syiru. Ini lihat di kamus. Nah, bisa. Baru saya tanya di sini. Ini fi'il mudori marfu. Kenapa rofa, Pak? Karena tidak ada yang menekan. Tidak dimasuki amil nawasib dan amil nawasib dan amil jawasib. Nah, sekarang saya tanya lagi. Berarti di sini hukumnya apa, Pak? Mu'rob atau ma'beni? Coba. Ya, syiru. Mu'rob. Apa mu'rob, Pak? Tidak. Tidak ada yang menekan. Bukan, Pak. Karena tidak bertemu dengan non-jawasib dan non-jawasib. Ya, tidak bertemu dengan non-jawasib atau non-jawasib dan amil jawasib. Maka sekarang hukumnya rofa tadi ya. Karena tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawasib. Rofaknya dengan apa, kira-kira? Dengan domah. Romahnya domah zohir atau domah mokotar? Domah zohir. Kenapa dikatakan domah zohir? Kenapa di sini menggunakan domah zohir? Karena bukan sohiyahir. Karena bukan sohiyahir atau karena sohiyahir? Sohiyahir. Sohiyahir. Kenapa dikatakan sohiyahir, Pak? Karena tidak diakhiri huruf il. Apa saja huruf il, Pak? Alif waw. Oke. Tapi di sini saya sampaikan, ya walaupun materinya belum selesai, nanti ada kata, nanti kita akan mengenal saudara kanah. Karena itu saudaranya adalah soroh. Dan yang ditasrib dari kanah atau saudaranya itu, dia mempunyai kehususan, Pak. Jadi fi'el yang mempunyai isim. Isimnya harus rofak nantinya. Maka dibaca apa? Al-adamiyu. Al-adamiyu. Kemudian di sini jadi sifatnya. Ini isim of mol. Yang dimasuki. Seperti itu. Berarti dibaca apa? Muliju. Yang dimasukkan. Oh, al-mulaju. Ya. Wayasirul adamiyu'lmu'lajufihi. Mulajubihi. Menjadi, ini khobar. Nanti punya isim, punya khobarnya. Maka dibaca. Junuban. Ya, khobarnya kanah dan saudaranya itu, maka dia dinasobkan. Nasob. Jadi, Wayasirul adamiyu'lmu'lajufihi. Junuban. Junuban. Jurnur lagi. Berarti dibaca. Di sini adalah mama usul. Mutof ilahnya. Jadi, di sini gak boleh tanwin. Jadi, dibaca. Bi'iladai. Bi'iladai. Ini fi'ilmadi. Zekaro. Menjadi Zukiro. Zukiro. Bi'iladai. Zukiro. Terus, Pak. Sedikit lagi. Amal mayitu. Amal mayitu. Betul. Ini adalah muptada. Amal mayitu. Nah, terletak setelah koma ini. Amal mayitu. Terus, bacaannya ini kira-kira. Fala yu'adu. Fala yu'adu. Ya, benar. Ini fi'ilmu tarif abdi majul. Fala yu'adu. Setiap fi'ilmu tarif abdi majul itu mempunyai. Naibul fa'il. Ya, hukum naibul fa'il sama dengan fa'il ro'fa. Berarti dibaca. Fala yu'adu. Guslu. 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 Terus, ini jermajru lagi. Berarti dibaca. Fi'ilajin. Ya, kalau ini tanwin ya. Karena disini bukan mutafile. Mutafile. Kenapa? Mutafile itu harus isi mbak. Jadi kalau sudah ditunggu oleh kalimat huruf seperti ini. Berarti dia pasti bukan mutafile ya. Hurufnya ini bukan mutafile. Gak mungkin mutafile tertiri dari huruf atau fi'il. Seperti itu loh. Fi'ilajin fi'hi. Ini jermajru. Terus, bacanya apa? Wa'amah. 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 Nah, disini mokadah, Pak. Disini saya jelaskan. Kalau ini normal. Ini loh. Nanti kita butuh yang namanya tanda i'rob. Kalau disini menggunakan domah. Tapi disini menggunakan domahnya tidak nampak. Walaupun disini kan sama-sama mokadah. Tidak dibaca. Hunsau. Maka ini disebut dengan mokad. Mokad. Jadi ada isim yang mokadah juga. Yaitu isim yang diakhiri alif. Fi'il juga tadi ada kan. Namanya fi'il mutal. Oke. Wa'amah. Hunsau. Disini adalah na'atnya. Berarti dibaca apa? Muskilu. Muskilu. Ya. Hunsau. Muskilu. Hunsau yang mempunyai dua alat pelamin. Ini bacaannya apa? Ala. Nah. Nanti ada la namanya la nafi jidis pak. Yaitu contohnya la haulah lah. Atau la ilaha illallah misalnya. La haulah. Berarti disini dibaca? Ala guslah. Ya. Ini apa bacaannya? Alaihi. Terus disini? Bi'ilaji. Ini kira-kira ditandungkan tidak? Tidak. Berarti dibaca? Bi'ilaji. Hashafati. 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 Nah. Ini lagi-lagi. Jarmajur. Jarmajur lagi. Berarti dibaca? Wa'la bi'ilajin. Wa'la bi'ilajin. Fi. Fi'ukublihi. Kubulihi. Sampai lihat kamus. Kalau ini dibaca koblu. Artinya sebelum. Fi'ukublihi sebelumnya. Tapi yang dimaksud kubul pak. Kubulihi. Kubulihi. Margi dari. Kubulihi. Ya. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan pak? Ya. Kalau ada kisih-kisihnya kan mudah. Tapi. Suatu saat. Ya. Tinggalkan kisih-kisih. Oke. Siapa yang mau coba. Bacakan kah? Atau terjemah dulu kah? Coba terjemah ya. Saya coba terjemahkan pak. Wai'u'abbaru. Maka diungkapkan. Diungkapkan. Seperti itu. Apa yang diungkapkan? Jadi nanti naibul fa'il itu boleh terdiri dari jatma jurur. An-ha dal tiko'i. Dari il tiko'i itu apa? Yang dimaksud bertemu itu apa? Iyalah bi'ila jihayyin. Ya. Menghidupkan seorang yang. Memasukkan orang yang hidup. Bi'ila jihayyin. Memasukkan orang yang hidup. Wadihin yang jelas. Ya juga. Harus jelas. Maksudnya apa? Wai'yabah hasyafatad zakari. Wai'yabah tadi kan melenyapkan atau menenggelamkan ujung zakarnya. Minhu dari hayyin tadi. Auqadroha atau sekedarnya. Ya misalnya ini. Minmaktu'i hadari yang dipotong. Seperti itu loh. Fihifarjin memasukkan pada alat perempuan. Fihifarjin. Baraj. Kemudian. Maka jadilah. Seorang yang dimasuki tersebut. Junuban. Ya junub. Sehingga wajib mandi juga. Bi'ila jihayyin. Zukiro. Dengan dimasukkan apa yang sudah disebut tadi. Tadi kan ada kata-kata hayyin. Jadi orangnya hidup. Bukan nanonya yang hidup. Maaf. Sekarang apa? Karena korelasinya dengan ini. Bagaimana dengan mayyit? Fa'amal mayyitu ada pun mayyit. Falayu'adu. Maka tidak diulang. Wasluhu. 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 Mantinya. Bi'ila jihihi. Jika ada mayyit. Mbak Manya. Mohon maaf. Digauli. Atau dianu sama orang. Atau kebalikannya. Mayyitnya laki-laki. Sama perempuan ini. Dianu lah. Kemudian. Haruskah mandi lagi? Ya enggak. Enggak harus dimandikan. Enggak harus dimandikan lagi ya. Sekarang kemudian. Kemudian. Ya orang yang mempunyai dua alat-alat kelamin. Tapi syaratnya muskil. Muskil itu memang benar-benar punya alat dua. Benar-benar punya dua alat kelamin. Kalau uslah. Maka tidak ada manti. Artinya tidak usah mandi junub. Atau mandi wajib. Alehi kepadanya. Bi'ila jihasha patihi. Dengan memasukkan. Yang satunya. Yang punya laki-lakinya. Yaitu. Masukkan pada. Ila jin fi kubulhi. Pada kubulnya. Pada yang kelamin. Yang kedua. Yang perempuan. Itu enggak wajib. Seperti itu. Karena sama-sama punya sendiri. Tapi mungkin dengan catatan. Tidak inzal. Tidak inzal. Tapi selama ini. Saya belum ada ketemu. Yang muskil itu seperti apa. Tapi mestinya ada ya kan. Ya tidak ada. Iya. Ayo Pak. Baca terakhir. Sebagai penutup. Tanpa kisi-kisi. Aduh kok ini lagi. Ayo Pak. Siapa yang mau bacakan terakhir. Kalau benar semua. Ya. Boleh pulang. Silakan. Bapak tak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'abbaru an hazal diko'ih. Bi'ilaji. Bi'ilaji hajin wadihin. Wa yabahasyafat al-zakar. Wa yabahasyafat al-zakari. Minhu. Au qadroha min maktu'iha fi farjin. Wa yasyirul adamiyul mulaju fihi junuban. Bi'ilaji ma'adhu kira. Amal mayitu falaa ayu'adhu wasluhu. Bi'ilaji fihi. Wa amal khunsal muskilu. Fala wasla'alayhi. Bi'ilaji hasafatihi. Wala bi'ilaji fi kubulihi. Bapak. Bi'ilaji. Ada yang salah? Siapa tahu ada. Kenapa? Wala bi'ilaji. Wala. Wala bi'ilaji. Tadi wala bi'ilaji. Orang tanwin. Yang wala bi'ilaji. Oh ini ya. Iya. Iya. Tapi gak tahulah. Coba lihat rekamannya besok. Berarti yang kena fitnah atau tidak. Ya sudah. Tapi ini Pak. Guslah apa goslah? Coba saya matanya ini. Guslah. Kalau mandi itu goslun Pak namanya. Tapi kalau membasu itu namanya goslun. Seperti itu. Katanya. Katanya kamu. Orang Arab itu kalau menggunakan kata mandi itu dibaca domah. Seperti itu loh. Guslun. Guslun. Tapi kalau membasu. Membasu. Guslun. 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 Seperti itu loh. Guslun. Oke. Seperti itu Pak. Siap Pak. Mungkin kita akhir dulu Pak. Untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali. Dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur semua. Amin. Mudahkan segala urusan kita semua. Al-Fatihah. dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustadz jangan lupa like, share dan subscribe sub indo by broth3rmax